Nah saya mau duit sama keanwar jahit Iki malam hari ini saya baru pertama satu panggung sama beliau ini Aku sedikasai terus beliau ini Masya Allah Nanti insya Allah habis malam hari ini kita sering berjumpa kembali Bukan hanya di dunia tapi insya Allah di akhirat kita kumpul lagi insya Allah Bukanku gampang bayarannya bagi luruh gampang Ini dalam rangka lembur bareng-bareng lagi Ayo Ya Rasulallah ya sanadi Antababullahi mu'atamadi Ya Rasulallah ya sanadi Antababullahi mu'atamadi Udah gak tak terus nih Habibidin kalah saingan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafah Al-lazhi an'ama alayna wahada Wassalatu wassalamu ala nabiil muskofa Sayyidina wa maulana muhammadin Al-mujidaba wal-muqtafa Wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa Amma ba'du Habibana al-fudala Wa masyayikhana al-a'izaa Wa ulama'ana al-kurama Para habib Masyayikh Para alim Para kiai Bil khusus Guru kita Murabi kita Fadilatil Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf Yang semoga Allah Senantiasa panjangkan usia beliau Fisihah wa afiah Agar beliau Bisa terus istiqamah Membimbing kita Untuk mencintai dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Serta Menggabai syafaatnya Yang sama-sama Kita hormati Kita muliakan Ketua umum Badan waqaf Yayasan Yunisula Fadilatil Habib Hassan bin Toha al-Munawar Maja'anallah bitulihayaci Wa nafa'anallah bi'alumih Wa adamallah karamahu fiddini wa dunia wal akhirah Yang sama-sama kita cintai Kita hormati Kita banggakan Bapak Rektor Yunisula Beliau Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH Wakil Rektor 1 Wakil Rektor 2 Wakil Rektor 3 Para dekan Para wakil dekan Para pejabat Struktural Di lingkungan Yunisula Yang sama-sama kita hormati Seluruh mahasiswa dan mahasiswi Yunisula Yang mudah-mudahan Menjadi generasi yang solehin solehat Mudah-mudahan menjadi generasi yang ulul albab Generasi yang pelopor bukan pengekor Yang pengais bukan pengemis Yang perintis bukan pewaris Yang penggerak bukan penggertak Yang punya karakter bukan yang karaten Yang luar biasa bukan yang biasa di luar Yang ahli zikir bukan yang tukang kenter Yang ahli Quran bukan yang suka pacaran Yang ahli solawat bukan yang ahli maksiat Spesial Saudara-saudara saya Zahir Mania yang tumplek-plek Di auditorium Yunisula Juga di seluruh Nusantara Dan di seluruh belahan dunia Dimanapun Mudah-mudahan Allah senantiasa Merahmati Memberkati dan meridai kita semuanya Para jamaah Dalam satu kesempatan Hormat peringatan maulid Rasulullah Muhammad S.A.W Saya pernah Ditanya oleh seorang kiai sepuh Ustadz Dalam ya Aku harap takon yang sampean Monggo ya Gusti Allah itu Saiki pas Lagi hopo Jadi pertanyaannya itu Allah itu sekarang pas Lagi ngapain Coba misalnya pertanyaan ini Saya lempar ke penjendengan semua Allah sekarang lagi ngapain Kira-kira jawabannya gimana Waktu itu saya menjawab Nggak ngapun tenyai Kulomboten ngertos Kemudian beliau Dawuh Sampaian tak kandani ya Ustadz Gusti Allah itu saiki Salawatan Inna allaha wa mala'ika tahu yusuluna ala nabi Inna allaha sa temene gusti Allah Wa mala'ika tahu lan piro-piro mala'ika tia Allah Iku yusuluna Iku yusuluna Podomo co-salawat Pakai fi'il mudari Yang salah satu faedahnya Tadullul istimror Menunjukkan makna Terus menerus Berkesinambungan Selalu Terus menerus Tanpa henti Jadi gusti Allah Dan seluruh malaikat Itu selalu Terus menerus Tanpa henti Bersolawat Kepada nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Maka Allah pun Memerintahkan Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu Taslimah Wahai orang-orang yang beriman Bersolawatlah kalian Dan sampaikanlah salam Kesejahteraan Kepada baginda nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Jadi para jamaah Kalau ada pertanyaan Siapa yang paling suka bersolawat Siapa yang paling senang bersolawat Siapa yang paling hobi bersolawat Jawabannya Yang paling suka bersolawat Yang paling senang bersolawat Pertama Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Para malaikat Semua malaikat Itu kesukaannya bersolawat Semua malaikat Itu kesenangannya Solawat Sedoyo malaikat Nikuhobine Solawat Allahumma salli ala Muhammad Nah Kalau kita Senang Senang Solawatan Berarti Kesenangan kita Sama dengan kesenangan Para malaikat Kesukaan kita Sama dengan Kesukaan malaikat Hobi kita Sama dengan Hobinya malaikat Nah Wong kui Nek senangane podo Senajan wong lio Jadi bolo Mergo senangane Podo Saudara kandung Tapi senangane Ko orapodo Koyok wong lio Ada saudara kandung Satu Hobinya solawatan Satu Hobinya Gak nyambung Malih koyok Wong lio Orang lain Tapi kalau Hobinya sama Kesukaannya sama Dadi Bolo Allahumma salli ala Muhammad Namanya Bolo Kuine onopopo Mestimbelo Arane Bolo Itu kalau ada Masalah Kalau ada Apa-apa Mestimbelo Kalau kita Bolo Ne Malaikat Ada Kasus di kita Ada masalah Di kita Mesti Para malaikat Akan membela Kita Para jamaah Rahimah Saya yakin Panjenengan Semua sudah Akrab Dengan sebuah Hadis Dimana Ada Empat Malaikat Yang paling utama Bertamu Kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'alihi Wasallam Keempat Malaikat Itu adalah Malaikat Jibril Malaikat Mikael Malaikat Israfil Dan Malaikat Israel Setelah Mengucapkan Salam Pertama Malaikat Jibril Matur Ya Rasulullah Siapapun Dari Umatmu Yang Banyak Bersolawat Kepadamu Sinten Mawon Umate Penjenengan Singkata Mau Solawat Datang Penjenengan Disebut Katah Ini Ada Riwayat Yang Menyebutkan Sepuluh Kali Setiap Hari Tapi Ada Riwayat Lain Setiap Hari Minimal Seratus Kali Maka Aku Berjanji Ya Rasulullah Besok Pada Hari Kiamat Umat Mu Itu Waktunya Menguat Apa Menguat Itu Wayai Nguat Ningduhure Neroko Menuju Ke Surga Kok Orawani Betun Nopo Nopo Kanjeng Nabi Saya Akan Datang Menuntunnya Benjing Ten Akherat Umate Penjenengan Singkata Mau Solawat Datang Penjenengan Wayai Nguat Ningduhure Neroko Kok Orawani Nguat Mbot Nopo Nopo Badek Kulo Parani Kulo Tuntun Mergoni Kubolo Kulo Pancen Bolo Kuro Barang Abot Allah Masjid Allah Muhammad Bolo Kui Sengangel Dati Gampang Sengabot Dati Enteng Mergo Bolo Bolo Contoh Sampiyan Kumpama Wong NU Seneng Banget Karo NU Terus Aman Tepak Dolan Nang 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 Maing Wong Neng Kono Kok Weroh Ono Gambar Lambang NU Mesti Hanti Sampiyan Ngomong Bolo Tulisane Zahir Zahir Mania Boloy Ono Wong Loro Tibo Seng Siji Wange Nganggut Jaket Zahir Mania Siji Nganggut Jaket Tulisane Ajinomoto Mesti Seng Sampiyan Tulungi Disik Seng Nganggut Jaket Zahir Mania Mergo Mergo Bolo Sampiyan Seneng Solawatan Dati Bolo Nih Malaikat Sok Nih Akhirat Dibilani Karo Malaikat Para Jamaah Besok Di Akhirat Itu Ada Acara Nguot Yor Wame Kabeh Wajib Nguot Gak Nguot Diketai Malaikat Ayo Nguot Neng Meneng Nguot Nguot Sampiyan Kok Rawani Nguot Tapi Sampiyan Seneng Solawatan Tenang Malaikat Jibril Akan Datang Diparani Malaikat Jibril Dik Ayo Nguot Dik Wadi aku Ayo Tak Tuntun Aku Tak Gendong Masya Allah Akhirnya Digendong Karo Malaikat Jibril Melintasi Jembatan Yang membentang Di atas neraka Menuju ke syurga Alhamdul Alhamdul Kemudian Malaikat Jibril Mikael Matur Ya Rasulullah Siapapun dari umatmu Yang memperbanyak Solawat kepadamu Satu riwayat Sehari 10 kali Minimal Riwayat yang lain Minimal Sehari 100 kali Saya ini Malaikat Mikael Malaikat Mikael Itu tugasnya apa Halo Malaikat Mikael Itu bagian apa Bagi Rizki Tadi Mikael Itu bagian Konsumsi Besok Di Mahsyar Nengororo Mahsyar Dimana Jarak Matahari Dengan Kepala Cuma Sejengkal Gak ada Makanan Gak ada Senek Gak ada Minuman Semua Orang Kelaparan Kehausan Bertahun Tahun Maka Ya Rasulullah Saya Berjanji Siapapun Dari umatmu Yang memperbanyak Solawat Kepadamu Aku Akan Memberikan Minum Kepadanya Dari air Telaga Kau Tadi Benjeng Neng Maksar Malaikat Mikael Karwanak Buah Iku bagian Bagi-bagi Minuman Khusus Kanggowong Seng Seneng Solawatan Malaikat Mikael Saanak Buah Andum Banyu Yang Dingin Mas Yang Dingin Yang Dingin Yang Bolo Yang Bolo Yang Suka Solawat Yang Bolo Yang Bolo Yang Dingin Yang Dingin Yang Dingin Yang Tidak Bolo Gak Gak Boleh Gak Gak Zahir Mania Eh Malaikat Aku Jaluk Ngombe Nyoh Bolo Oh Yoh Zahir Mania Dikei Mas Mas Aku Jaluk Ngombe Ajin Nomoto Orang Ini Merek Terasi Orang Orang Bolo Sengra Bolo Rantuk Halo Halo Ya Allah Ya Gari Kalau Orang Itu Sudah Mendapat Minum Air Dari Telaga Kau Ter Itu Meskipun Cuman Seteguk Selamanya Gak Akan Pernah Merasa Dahaga Selamanya Gak Akan Pernah Merasa Lapar Dan Itu Pertanda Bahwa Dia Termasuk Ahli Syurga Yang Ketiga Malaikat Israfil Matur Ya Rasulullah Saya Ini Malaikat Israfil Siapapun Dari Umatmu Yang Memperbanyak Salawat Kepadamu Kalau Dia Mati Sementara Masih Banyak Dosa-dosanya Yang Belum Diampuni Aku Akan Bersujud Kepada Allah Memohonkan Ampun Atas Dosa-dosanya Dan Aku Tidak Akan Mengangkat Kepalaku Dari Sujud Sebelum Dosa-dosanya Diampuni Diampuni Oleh Allah Masya Allah Terus Malaikat Isra'il Ini Malaikat Isra'il Matur Ya Rasulullah Umatmu Yang Memperbanyak Salawat Kepadamu Adalah Boloku Ya Rasulullah Aku Ini Tugasnya Mencabut Nyawa Maka Umatmu Yang Memperbanyak Salawat Kepadamu Besok Waktu Nazak Aku Akan Mencabut Ruhnya Seperti Aku Mencabut Ruh Para Nabi Dan Para Rasul Artinya Aku Akan Mencabut Ruhnya Dengan Halus Jadi Malaikat Isra'il Ini Mencabut Nyawane Wong Ahli Salawat Iku Garapan Halus Nguyumu Kok Kaya Gak Percoyong Jabut Nonyowo Wiyono Sing Garapan Halus Hano Sing Garapan Kasar Sing Seneng Salawatan Dicarap Halus Sing Gak Seneng Salawatan Bid'ah Bid'ah Salawatan Titen Nona Dikit Dilanan Karo Israel Ditarik Balik Balik Tarik Balik Melet Melet Raka Ruan Ben Loh Masyali Allah Muhammad Jadi Ngapun Ya Jabut Nonyowo Yano Sing Alus Yano Sing Kasar Eh Kok Njabut Nonyowo Njabut Nontui Loh Nona Sing Ngalus Nona Sing Kasar Saya Ingat Dulu Waktu Masih Di Pondok Saya 13 tahun Di Ngresik Di Tanah Tumpah Darahnya HB Bidin Jadi Saya Ini Juga Produk Ngresik Seperti Beliau Di Samping Di Langitan Dan Di Beberapa Pesantren Yang Lain Saya Waktu Masih Di Pondok Itu Pernah Sakit Gigi Begitu Wenteng Niat Tak Jabut Saya Datang Ke Klinik Poli Gigi Waktu Itu Tutup Soalnya Aku Datang Kesiangan Tapi Dokternya Belum Pulang Sakum Ditakoni Kero Dokter Lapa Dek Badai Jabut Untuk Dokter Akhirnya Ditakoni Mane Ceng Murah Hapa Ceng Larang Ceng Murah Pintan Ceng Larang Pintan Ceng Murah Telung Pulau Hewu Ceng Larang Pitung Pulau Hewu Waktu Itu Duit Cuma Saya Ketewu Aku Mikir Ceng Murah Mawan Dokter Ya Mangap Saya Disuruh Mangap Terus Disontik Kertek Kertek Aduh Kok Sakit Dokter Murah Murah Jalok Penang Ya Wes Mertu Saya Disuruh Nunggu Sepuluh Menit Begitu Selesai Sepuluh Menit Saya Dipanggil Lagi Dek Mere Pak Dokter Aku Dik Mangap Mane Dek Ini Gak Catut Tadi Tadi Untuk Dik Catut Merucat Merucat Aduh Kok Sakit Pak Dokter Murah Jalok Penang Tapi Dari Situ Saya Dapat Hikmah Ternyata Apa Apa Lek Sang Nek Kurang Ikud Dine Loro Allah Ya Garim Ibu Bapak Sampeyan Rencana Jabut Nonyowo Rencana Sampeyan Sok Wayan Jabut Nonyowo Ini Gwolek Tarif Sing Murah Ata Sing Larang Sing Rajin Solawatan Orang Yang Ahli Bersolawat Demi Allah Ini Sudah Sumpahnya Malekat Israel Akan Mencabut Ruhnya Seperti Mencabut Ruh Para Nabi Dan Para Rasul Halus Bukan Hanya Itu Orang Yang Ahli Bersolawat Memperbanyak Bersolawat Ketika Proses Sakaratul Maut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Datang Menunggu Nya Wong Nikune Ahli Solawatan Ketika Proses Kematian Kanjeng Nabi Rawuh Tidak Ada Manusia Di Dunia Ini Yang Lebih Dekat Kekita Melebihi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Sallam Bapak Kandung Ibu Kandung Itu Katanya Paling Dekat Masih Kalah Dekat Dengan Rasulullah Saking Sayangnya Rasulullah Saking Cintanya Rasulullah Sama Umat Kalau Kita Jadi Orang Baik Kalau Kita Jadi Orang Yang Sering Memperbanyak Solawat Kepada Rasulullah Ketika Nanti Kita Mati Rasulullah Hadir Menjemput Ruh Kita Kalau Udah Dibawa Sama Rasulullah Kemudian Kita Digandeng Nama Rasulullah Diajak Soan Ngadep Nger Sane Gusti Allah Ketahuilah Para jamaah Kita Nggak Akan Pernah Bisa Sampai Kepada Allah Tanpa Melalui Rasulullah Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Makanya Dalam Salawat Ada Satu Antababullah Ya Rasulullah Ya Sanadi Antababullahi Mu'atamadi Ya Rasulullah Ya Sanadi Antababullahi Mu'atamadi Udah Nggak Tak Terus Habib Idin Kalah Saingan Allah Saya itu Dulu Ngefans Banget Sama Sayyitil Walid Beliau Habib Segaf Assegaf Itu Kalau Solawatan Kalau Gambusan Wah Aku Ngefans Banget Sekarang Ketemu Sama Putranya Tapi Ngefans Abai Abai Karena Beliau Bisa Seperti ini Barokahnya Dari Abahnya Barokahnya Dari Mbahnya Kalau beliau Belum Artinya Belum Sampai Pada Level Abahnya Dan Mbahnya Tapi Insyaallah Ini Udah Proses Proses Cuman Ya Hati-hati Zahir Mania Itu Banyak Harim-harim Yang Gitu-gitu Hati-hati Itu Senggarai Rasido Dati Wali Jilbab Jilbab Antababullah Ya Rasulullah Engkau Adalah Pintu Untuk Bisa Wusul Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Melalui Rekomendasi Kanjeng Nabi Kita Nggak Akan Pernah Bisa Sampai Kepada Allah Nanti Kalau Rasulullah Yang Menuntun Kita Soan Kepada Allah Allah Akan Menyambut Kita Dengan Senang Kenapa Karena Yang Membawa Kita Adalah Kekasih Allah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Terus Sampaian Kok Dikudang Kudang Ngambil Gusti Allah Indah Banget Kudang Allah Ya Ya Ayatuhan Nafsul Mutma'inna Irji'i Ila Rabbik Radiyatan Mardiyah Fadukhuni Fii Ibadih Wadukhuni Jannati Wahai Jiwa Yang Tentram He Weng Api He Zahir Mania He Mahasiswa Mahasiswi Yunisula Yunisula Sak Sak Doseni Sak Dekani Sak Rektor Ijin Rektor Artinya Tukang Ngoreksi Singkotor Kotor Yang kotor Yang gak bener Harus dibuang semua Kalau dekan itu Ide nya Meyakinkan Dekan Yang paling melas Itu dosen Ngomongannya Sak dos Dos Bayarannya Cuma Sak sen Paling melas He He Wong api Wong api Merene 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 Moro Balionang Pengeranmu Yuhaku Iki Pengeranmu Kembalilah Kepada Tuhanmu Aku Ini Tuhanmu Radiyatan Mardiyah Radiyatan Seneng Mardiyatan Disenengi Jadi Kulau Sampai Yang Soan Allah Seneng Allah Singkito Soani Seneng Seneng Ketemu Seneng Ini Buncak Kenikmatan Dan Kebahagiaan Makanya Dikatakan Al-Mautu Damamun Ni'mah Kematian Itu Adalah Sempurnanya Kenikmatan Sampai Neng Dunya Pernah Ngerasa Nikmat Opos Yang paling Nikmat Menurut Sampai Nggak ada Apa-apanya Dibanding Nikmatnya Kematian Al-Mautu Tuhfatul Mu'min Kata Rasulullah Mati Itu Hidanganya Orang Mu'min Mati Rampatan Wong Mu'min Jajah Wong Mu'min Dunya Darul Amal Akhirah Darul Jajah Dunya Amal Akhirat Balasan Bayaran Makanya Wong Mu'min Mati Marani Bayaran So Weneng Tanggal Nom Allah Masih Allah Muhammad Radiyatan Mardiyah Seneng Cuma Maaf Rata-rata Manusia Itu Takut Mati Betul Kok Nggak Jawab Rata-rata Manusia Itu Takut Mati Betul Orang Popo Jangankan Kita Putri Tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Sayyidah Fatimah Itu Udah Dibisiki Sama Rasulullah Ndok Fatimah Kamu Nanti Di Surga Bareng Sama Aku Di Surga Derajat Tertinggi Dan Kamu Nanti Akan Menjadi Sayyidah Tunisai Ahlil Jannah Ratu Dari Wanita Wanita Penghuni Surga Seneng Banget Ngoten Mawan Sayyidah Fatimah Ini Kutase Adrih Pejah Sekwudi Mati Pernah Matur Kepada Rasulullah Abah Abah Ndok Kenapa sih Orang Harus Mati Jawab Nabi Ya Semua Orang Yang Mati Ndok Saya Takut Abah Kulah Ajri Abah Ya Kabeh Wong Yaud Dimati Rapopo Saiki Awak Dimati Sok Nek Weswayae Awak Pengen Pengen Dewi Tadi Pengen Pengen Dewi Nek Weswayae Ini Yaudah Pengen Pak Rektor Sampun Pengen Oh Dereng Dereng Mboten Nopo Nopo Pak Rektor Saiki Dereng Pengen Ngunukwi Kadang Kadang Pengen Ndada Ya Mungkin Saiki Dereng Pengen Kundukin Dalam Terus Pengen Yorang Ngerti Kadang Kadang Ndada Kepingin Rondi Akan Mer Loh Saya durasinya Akan Cuman 30 Menit Oh Habibnya Minta Lanjut Lanjut Ini Kalau Waktunya Ditambah Namanya Lembur Jadi Kalau Lembur Itu Ada Hitungannya Sendiri Jadi Rodiyatan Mardiyah Seneng Dan Disenengi Makanya Orang Kalau Matinya Baik Itu Yang Laki Kelihatan Makin Ganteng Wajahnya Makin Bersih Auranya Yang Perempuan Kelihatan Makin Cantik Makin Manis Makin Bersinar Bibirnya Menyungkingkan Senyum Kemudian Keningnya Berkeringat Itu Tanda Mati Husnul Khotimah Tanda Tanda Mati Ini Api Orang Mumin Meninggal Batu Kemeringat Kenapa Orang Kalau Matinya Baik Kok Lanang Tambah Bagus Mergo Seneng Panjanya Seneng Itu Nambai Rupa Susah Itu Nyudo Rupa Ada Lanang Orang Pati Bagus Orang Pati Ganteng Tapi Suge Ati Seneng Menuku Disawang Sedep Sedep Awang Lanang Rupa Neng Ganteng Tapi Melarat Yuk Kepiur Woyot TV Rau Ante Ini Jadi Modeling Rodok Mangka Ono Bocawedok Perawannya Biasa Rapat Ayu Terus Dirabi Yang Lanang Sugih Menukul Telung Ulan Munda Pantes Sikil Sikil Munda Api Punda Punda Munda Api Ono Bocawedok Perawannya Ayu Terus Dirabi Yang Lanang Melarat Saulan Rusak Melakunya Sampai Begagam Begagam Ya Perkoro Kakeyan Dijak Usung Usung Botoh Nyereti Geledekan Rusak Mergoh Susah Uang Lekmat Ini Api Itu Gembira Berjumpa Dengan Rasulullah Gembira Berjumpa Dengan Allah Gembira Diperlihatkan Nekmat Syurga Lekmat Ini Elek Itu Biasanya Mudah Elek Rupanya Mudah Wireng Mencaorang Lambene Mecocuh Melet Muntuk Muntuk Matanya Melorok Mendelek Mendelek Mudah Elek Enek Kok Uang Nang Dunyoning Ganteng Bareng Mati Mudah Elek Mecocuh Nyaprut Mudah Goyok Rapat Setuju Tipa Teni Allah Allah Muhammad Fadkhuli Fi Ibadi Masuklah Kamu Kedalam Jamaah Hamba Hambaku Siapa Yang dimaksud Ibadi Minan Nabiyin Wassiddiqin Wassyuhadak Wassalihin Orang-orang yang ahli bersolawat Dicintai Rasulullah Baru di alam barzah Udah disuruh menuju ke surga barzah Dikumpulkan bersama Para Rasul Para Nabi Para Siddiqin Para Syuhadak Dan orang-orang sholih Ditempatkan di Raudotun Min Riyadhil Jannah Allahumma Ja'alna Minhum Amin Allahumma Sawaneng Maksudmeng Taman-taman Suarga Apamanya Mati Sakbu Juni Sakbu Juni Maksudmati Nengkudmapi Eh Ya Sawaneng Taman-taman Suarga Goda-godakan Gulung-gulung Kaya Film India Karenanya Momentum Peringatan Tahun baru 1444 Hijriah Mari kita gunakan Untuk Melakukan Perbaikan Menuju Kebaikan Untuk Meraih Yang terbaik Saya ulang Mari kita gunakan Momentum Tahun baru 1444 Hijriah ini Untuk terus Melakukan Perbaikan Menuju Kebaikan Untuk Meraih Yang terbaik Allahumma silla'ala Muhammad Allahumma silla'ala Muhammad Para jamaah Untuk mendapatkan Target itu Kita harus berhijrah Hijrah itu Secara umum Ada dua Ada hijrah Makaniyah Ada hijrah Maknawiyah Hijrah Makaniyah Itu hijrah Dalam artian Berpindah Hijrah tempat Hijrah Dalam arti Berpindah Sedangkan Hijrah Maknawiyah Itu hijrah Sifat Hijrah Dalam artian Berubah Ringkes-ringkes Saja Kalau hijrah Kalau hijrah Makaniyah Kita tahu Rasulullah Berpindah Meninggalkan Makkah Menuju Madinah Maka syaratnya Hijrah Makaniyah itu Harus ada yang Ditinggalkan Dan harus Ada yang Dituju Dua-duanya Harus ada Ada yang Ditinggalkan Dan ada yang Dituju Itu hijrah Ada yang Ditinggalkan Tapi gak ada Yang dituju Itu bukan Hijrah Namanya Minggat Nah iya Ada yang Dituju Tapi gak ada Yang ditinggalkan Juga bukan Hijrah Namanya Ngelamun Kok gak pati Cerdas Kita Nah Kalau hijrah Maknawiyah Hijrah Sifat Itu Banyak Ada hijrah Yaktikodiyah Ada hijrah Khuluqiyah Ada hijrah Syu'uryah Ini kapan-kapan Kalau saya Diundang lagi Sama Pak Rektor Tak uraikan Secara jelas Ini Ini marketing Pengajian Biar penasaran Sampai Nokabes Ini gak diundang Menang Oke Oke Gini Rasulullah Menghijrahkan Manusia Dari Jahiliyah Menuju Islamiyah Secara umum Seperti itu dulu Kenapa Rasulullah Harus berhijrah Apa Perjuangan Di makah Beliau Gak berhasil Jawabannya Berhasil Banget Jadi Salah besar Kalau ada yang bilang Fase da'wah Di makah Selama 13 tahun Rasulullah Tidak berhasil Salah besar Sangat Sangat Berhasil Fase da'wah Di makah 13 tahun Itu Orientasi Da'wahnya Rasulullah Adalah Menanamkan Iman Dan Menguatkan Akidah Maka Ayat-ayat Al-Quran Yang turun Di makah Yang kita Kenal Dengan Ayat Magiyah Itu Mayoritas Berbicara Soal Iman Mayoritas Bahas Akidah Termasuk Juz Amma Yang saya Yakin Seluruh jamaah Banyak yang Hafal Juz 30 Tapi Kalau 30 Juz Kalau Juz 30 Banyak yang Hafal Kalau 30 Juz Ya Sampean Paling Juz Apel Juz Mangga Juz Alpukat Juz Nanas Juz Juz Amma Itu 95% Makiah Maka Yang dibicarakan Juz Amma Itu Mayoritas Tentang Keimanan Tentang Akidah Itu 13 Tahun Rasulullah Berjuang Menanamkan Iman Mengokohkan Akidah Berhasil Apa Berhasil Banget Coba Baca Dalam Sejarah Orang Orang Yang Sudah Masuk Islam Orang Orang Yang Sudah Menjadi Pengikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Sangat Teguh Dalam Memegang Keimanannya Contoh Sohabat Bilal Bin Robah Radiyallahu Ta'ala Anhu Ketika Beliau Masih Menjadi Beliau Iman Kepada Rasulullah Beliau Mengikuti Rasulullah Ketahuan Nama Majikannya Diancam Sama Majikannya Bilal Kamu Jadi Pengikutnya Muhammad Iya Kenapa Tak Hukum Kamu Keluar Kamu Kalau Kamu Mau Kembali Kepada Agama Lama Kamu Tidak Akan Aku Hukum Tapi Kalau Kamu Tetap Mengikuti Ajaran Muhammad Itu Akan Aku Siksa Kamu Jawabannya Apa Silahkan Kalau Mau Disiksa Akhirnya Bilal Disiksa Dengan Siksaan Yang Sangat Pedih Diikat Ditelentangkan Di padang Pasir Dalam Terik Panas Matahari Yang Membakar Atas Panas Matahari Yang Membakar Bawah Panas Bebatuan Dan Pasir Yang Luar Biasa Ditelentangkan Diikat Bukan Cuman Itu Dada Bilal Dicereti Apa Dicereti Itu Diberui Batu Yang Sangat Besar Bilal Hanya Berucap Ahad Dicerati Menah Ahad Dia Baru Bisa Mengucap Ahad Ahad Maksudnya Kul Hual Ahad Cereneng Aku Yota Ulangi Bilal Kul Hual Jadi Ternyata Bilal Nggamal No Ijazah Tuk Aku Dia Dicerat Ayo Kamu Kalau Keluar Dari Ajaran Muhammad Tak Bebaskan Dari Hukuman Ini Tapi Kalau Kamu Tetap Ngotot Tak Siksa Lebih Parah Ceren Ahad Dicerati Menah Ceren Ahad Ahad Akhirnya Konangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq Kemudian Bilal Dibebaskan Ditebus Dibeli Sama Abu Bakar Siddiq Dan Dibebaskan Betapa Kuat Keimanannya Itu Di antara Keberhasilan Rasulullah Ada Sahabat Namanya Yasir Satu Keluarga Beriman Kepada Nabi Mengikuti Ajaran Nabi Dia Diintimidasi Sama Masyarakatnya Yasir Kamu Sekeluarga Kalau tetap Mengikuti Ajaran Muhammad Akan kami Bunuh Kamu Sekeluarga Apa Apa Kata Silahkan Kematian Kematian Lebih Aku Sukai Asal Dalam Iman Dan Diri Allah Akhirnya Yasir Sekeluarga Dibakar Hidup Hidup Sama Masyarakatnya Demi Mempertahankan Iman Demi Mempertahankan Akidah Belum Lagi Seorang Sohabiah Yang Namanya Sumayyah Ini Wanita Pertama Yang Jadi Syahid Dalam Islam Syahidah Dalam Islam Wanita Pertama Yang Mati Syahid Dalam Islam Namanya Sumayyah Dia Ketahuan Masyarakatnya Jadi Pengikut Nabi Muhammad Imannya Kuat Akhirnya Dihukum Dengan Oleh Masyarakatnya Dengan Hukuman Yang Tidak Berperi Kemanusiaan Diikat Pakai Rantai Kaki Kiri Tangan Kiri Diikat Pakai Rantai Kemudian Rantai Itu Diikatkan Lagi Kuda Kudanya Dicambuki Supaya Lari Kenceng Ke arah Kiri Demikian Pula Kaki Kanan Nama Tangan Kanannya Diikat Kuat Pake Rantai Rantai Itu Diikatkan Ke Kuda Kudanya Dicambuk Keras Sehingga Kuda Lari Kenceng Ke Arah Kanan Kuda Yang Dari Kiri Lari Kenceng Ke Arah Kiri Kuda Yang Narik Dari Kanan Lari Kenceng Ke Arah Kanan Akhirnya Tubuh Sumayyah Terbelah Jadi Dua Sama Norau Sambah Yang Geseng Suwai Apa Masya Allah Itu Diantara Keberhasilan Da'wah Nabi Di Makkah Jadi Gak Bener Kalau Ada Yang Bilang Nabi Di Makkah Gak Berhasil Kenapa Kalau Di Makkah Udah Berhasil Kok Di Perintah Allah Hijrah Ke Madinah Gini Bapak Ibu Para Jamah Agama Itu Bukan Hanya Vertikal Bukan Hanya Mahloh Yang Dalam Hubungannya Dengan Allah S.W.T. Saja Tapi Agama Itu Juga Horizontal Mengatur Hubungan Dengan Sesama Manusia Bahkan Hubungan Dengan Lingkungan Ini Juga Bagian Dari Agama Ladi Makkah Waktu Itu Untuk Bisa Menjalin Komunikasi Sosial Membangun Hubungan Sosial Kemasyarakatan Yang Baik Susah Sulit Karena Rasulullah Selalu Diancam Di Intimidasi Jangankan Bersosial Jangankan Bikin Acara Semacam Ini Rasulullah Ngajar Ngaji Sembunyi Sembunyi Di rumahnya Sahabat Arkham Yang Dikenal Dengan Darul Arkham Karena Selalu Diancam Dan Di Intimidasi Oleh Pembesar Pembesar Quresh Ada Abu Sufyan Abu Jahal Abu Lahab Waktu itu Abu Gasa Urung Jadi Sulit Untuk Membangun Hubungan Sosial Yang Baik Maka Rasulullah Diperintah Allah Untuk Hijrah Ke Yasrib Waktu itu Namanya Yasrib Nah Ketika Di Yasrib Baru Rasulullah Membangun Komunitas Masyarakat Semua Komponen Dan Semua Elemen Dilibatkan Oleh Rasulullah Diajak Gabung Oleh Rasulullah Diajak Duduk Bersama Oleh Rasulullah Untuk Membentuk Komunitas Masyarakat Kalau Coro Saikiyo Pemerintahan Yang Leadership-nya Langsung Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Allah Masyarakat Mohamad Jadi Rasulullah Iku Nabi Pendakwah Rasulullah Iku Bakul Pedagang Ulung Eh Maaf Sayyidah Khadijah Terpikat Terpesona Dan Jatuh Cinta Sama Rasulullah Itu Karena Memang Rasulullah Itu Jujur Rasulullah Berakhlak Mulia Rasulullah Ganteng Dan Rasulullah Adalah Pedagang Sukses Jadi Jangan Salah Ya Jangan Dikira Rasulullah Nikah Sayyidah Khadijah Yang usianya Lebih tua Karena Sayyidah Khadijah Janda Kaya Raya Memang Sayyidah Khadijah Janda Kaya Raya Tapi Bukan Karena Itu Rasulullah Menikah Sayyidah Khadijah Rasulullah Waktu Menikah Dengan Sayyidah Khadijah Rasulullah Juga Kaya Raya Rasulullah Sudah Sukses Dalam Berdagang Bayangkan Maharnya Rasulullah Nikah Sama Sayyidah Khadijah Itu 200 200 Ekor Unta Merah Unta Merah Itu Unta Yang Harganya Paling Mahal Kalau Sekarang Kira Kira 50 Juta 50 Juta Kali 200 10 Milyar Kanjeng Nabi Nikah Sayyidah Khadijah Itu Mas Kawine 10 Milyar Kak Kaya Semarang Saya Ketewu Sak Lek Halo Halo Rasulullah Juga Jenderal 27 Kali Rasulullah Berada Di Galis Terdepan Memimpin Pasukan Perang Rasulullah Itu Insan Kamil Sempurna Sehingga Beliau Menjadi Uswatun Hasana Nah Dalam Membentuk Pemerintahan Membentuk Komunitas Masyarakat Semua Komponen Dilibatkan Oleh Rasulullah Bukan Yang Beragama Islam Yang Non Muslim Pun Yang Nasroni Yang Yahudi Yang Majusi Juga Diajak Duduk Bersama Bermusyawarah Membuat Kesepakatan Sehingga Kita Kenal Ada Piagam Madinah Allah Masjid Allah Muhammad Nah Setelah 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 Bikin Piagam Madinah Rasulullah Bersabda Siapapun Orang Islam Yang Membunuh Non Muslim Yang Berada Dalam Lindungan Piagam Madinah Ini Haram Baginya Mencium Bau Syurga Betapa Rasulullah Sangat Menghargai Halo Paham Tak Tidak Bahasan Model Paham Ke Paham Ke Itu Saja Yang Saya Sampaikan Kurang Yang Undang Menah Nah Yang Terpenting Lima Menit Tak Imbui Lembur Nah Ya Halo Halo Nah Berikutnya Tahun Baru Kita Menatap Kedepan Bicara Soal Masa Depan Kita Tahu Masa Depan Itu Ada Dua Ada Masa Depan Ukrawi Ada Masa Depan Duniawi Ada Masa Depan Fit Dunia Ada Masa Depan Umumnya Kalau diajak Bicara Masa Depan Kita Lebih Fokus Masa Depan Yang Dunia Betul Betul Contoh Sederhana Kalau Misalnya Kita Mau Bangun Rumah Itu Yang Kita Planning Rumah Yang Pasti Akan Kita Tinggali Selamanya Atau Rumah Yang Pasti Akan Kita Tinggalkan Selamanya Allah Sampayan Misalnya Bangun Om 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 Sampayan Pikir Om 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 Tinggoni Selawase Oma Suargo Opa Oma Sengarep Ditinggal Selawase Om Andonyo Mbel Gedes Oke Harusnya Dua-duanya Yowes Dua-duanya Rumah Yang Akan Kita Tinggalkan Selamanya Rumah Dunia Ya Kita Pikirkan Rumah Yang Akan Kita Tinggali Selamanya Rumah Yang Di Surga Juga Harus Kita Pikirkan Cuma Saya Nanya Dulu Dijawab Rumah Dunia Sama Rumah Surga Lebih Bagus Mana Surga Lebih Indah Mana Surga Lebih Megah Mana Surga Lebih Mewah Mana Surga Lebih Lux Mana Surga Lebih Eksklusif Rumah Mana Surga Cuma Anggaranmu Lebih Banyak Mana Rumah 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 Dunia Yang Pasti Akan Kita Tinggalkan Selamanya Kadang Ratusan Juta Bahkan Milyaran Kita Sadar Kalau Kita Udah Mati Gak Ada Yang Kita Bawa Cendelo Situ Nguno Sampai Milyaran Sementara Rumah Yang Akan Kita Tinggali Selamanya Di Surga Gak Mikir Coba Misalnya Ada Kotak Amal Untuk Yatim Itu Untuk Bangun Rumah Di Surga Kotak Amal Untuk Masjid Kotak Amal Untuk Pesantren Itu Untuk Bangun Rumah Di Surga Sampaian Bawa Duit 100 ribu 50 20 Yang Dimuak Masukin Kotak Amal Rong Ewu Wong Pilih Anil Sampaian Bawa Duit 100 Ribu 50 Ribu 20 Ribu Yang Dimasukin Kotak Amal Berapa Rong Ewu Rong Ewu Ngom Bangun Noma Untuk Paku Sisi Nyublesi Bokong Mu Itu Kita Halo Makanya Tadi Pagi Saya Sampaikan Kalau Dihadapkan Pada Pilihan Dunia Akherat Pasti Kita Lebih Memilih Dunia Beltuk Siru Nal Hayatat Pegang Duit 100 Ribu Ditawari Akherat Santunan Yatim Tiketnya 100 Ribu Terus Ada Tawaran Dunia Tiket Pertandingan Sepak Bola PSIS Semarang Melawan Manchester United Yang Ketawa Berarti Merendahkan Bangsa Sendiri Kamu Coba Ngomong Ramungkin Siapa Tau Nanti PSIS Semarang Ngalah MU Kok Kira-kira Sampean Pilih Santunan Yatim Apa Balbalan Itu Kita Halo Misalnya Pengajian Ini Ditiketkan Gak Usah Larang-larang Seketewu Tiket Pengajian Sing Ceramah Anwar Jahit Terus Dangdutan Tiketnya Seketewu Juga Milih Pengajian Apa Milih Dangdutan Percaya Jamaah Yang Hadir Pasti Pilih Pengajian Sing Ditinggal Itu Kita Halo Maka Kita harus Adil Bagaimana Menyikapi Dunia Dan Akhirat Ada Satu Petunjuk Praktis Cari Kebahagiaan Akhirat Tapi Jangan Lupakan Bagian Di Dunia Ingat Bapak Ibu Para Jamaah Dunia Betapapun Indahnya Itu Sifatnya Hanya Mungkin Akhirat Yang Pasti Apapun Yang Akan Terjadi Dalam Kehidupan Kita Di Dunia Ini Mulai Malam Ini Sampai Nanti Kita Mati Itu Sifatnya Hanya Mungkin Dan Mungkin Kemungkinan Dan Kemungkinan Makanya Kita Kalau Mau Ngapa Ngapain Dalam Kehidupan Dunia Ini Kita Disuruh Bilang Insya Allah Kalau Allah Menghendaki Karena Di Dunia Enggak Ada Yang Pasti Halo Kadang Udah Direncanakan Mateng 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 Nyatanya Gagal Ada Apa Enggak Ada Apa Enggak Halo Yang Pacaran Udah Seneng Sama Seneng Tir Podohi Ngesir Pada Kentire Uang Tua Pada Setujune Urung Mesti Dati Bojone Kadang Pakaran Rola Setahun Entek Entek Ane Dirabikan Cane Dewi Dunia Itu Enggak Ada Yang Pasti Halo Hanya Mungkin Coba Saya Tanya Eh Boca Wedok Singrupane Ayu Karo Singrupane Elek Rabine Disinti Ram Mesti Kadang Singrupane Elek Rabidise Singrupane Ayu Rapanyu Payu Dijajal Ditinggal Dijajal Ditinggal Dijajal Ditinggal Kayak Singkeplok Buantar Kayak Gelek Njajal Kayak Dunia Kok Halo Kadang Udah suka Sama suka Pacaran Bisa Jadi suami Istri Tapi Belum Pasti Bahagia Walaupun Dulu Waktu pacaran Sudah Seia Sekata Sevisi Semisi Sehidup Semati Semboyan Aku tahu Apa yang ada Di hatimu Engkau pun Tahu Apa yang ada Di hatiku Sehingga Aku tahu Apa yang Kau Mau Engkau pun Tahu Apa yang Kau Mau Begitu Nikah Belum Tentu Bahagia Kadang-kadang Indahnya Hanya Di permulaan Saja Ketika Masih Dianggap Sebagai Bulan Madu Setelah Itu Yang datang Bulan-bulan Empedu Apalagi Kalau nikmatnya Sudah dikredit Lebih dulu Begitu nikah Sudah Jemuh Gawiyane Padu Omongane Wagu Saru Apalagi Ibu-ibu Kalau Anaknya Sudah Tuju Kelihatan Layu Disawang Luh Hayu Pembantu Ketik Wesoran Duh Untuk Akhir Masang Gigi Palsu Diki Omong Adepat Depan Abap Dunia Kok Gak ada Yang pasti Ngapunten Ngapunten Mungkin Mungkin Dan mungkin Saja Ada orang Lama Pengen Punya Rumah Begitu Bisa Bangun Rumah Ternyata Dia gak Bisa Menempati Rumah Itu Makanya Maaf Akhirat Itu yang Pasti Mati Pasti Hidup Lagi Sejudah Mati Pasti Adanya Surga Dan Neraka Pasti Siapa Yang Masuk Surga Pasti Mulia Pasti Bahagia Siapa Yang Masuk Neraka Pasti Hina Pasti Sengsara Pasti Menderita Kalau dunia Itu Sawang Sinawang Kono Nyawang Kine Penak Kine Nyawang Kono Penak Jari Kono Penak Kine Jari Kine Penak Kono Jari Kae Penak Iki Jari Penak Kae Itu Dunia Maaf Sampaian Sampaian Nyawang Wong Seng Provisi Koyok Agung Menurut Sampaian Penak Pembodin Munggau Gantin Ayo 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 Pikiran Mulaku Itu Loh Sampai Orang Mikir Resiko Coba Salah Ucap Sab Kulisan Kepruco Tomong Bisa Jadi Kasus Besar Apalagi Figur Public Coba Atau Misalnya Yang Saya Sampaikan Salah Jamaah Tidak Ngerti Kalau Salah Karena Jamaah Meyakini Saya Lebih Pinter Daripada Jamaah Padahal Yang Saya Sampaikan Salah Makanya Ini Belum Tentu Saya Dengan Sampaian Belum Tentu Lebih Pinter Sampaian Yang Saya Sampaikan Keliru Salah Didengar Jamaah Ribuan Kayak Gini Mereka Meyakini Bener Akhirnya Dilakoni Berarti Saya Menyesatkan Ribuan Jamaah Berapa Dosa Yang Saya Tanggung Dunia Akhirat Tersikone Mulanya Pantes Nek Larang Semakin Beresiko Semakin Mahal Dirimu Yang Murah Yang Murah Beresiko Maaf Saya Sama Habib Bidin Bisa Jadi Kata Habib Bidin Enak Zahid Matuk Ngoce Sedilu Tak Waku Kudup Peten Dengan Gerak Jamaah Ngatur Jamaah Kalau Saya Enak Ndk 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 Kudu Aina Yusau Koon Ngo Ndk Sing Nerusnya Kan Niki Sing Nerusnya Yoen Ndk Ndk Aku Isai Assalamualaika Sing Nerusnya Kan Niki Sing Peten Dengan Sampai Ototis Gulu Sampai Jempolan Sikil Iki Tapi Ngo Sing Entok Ake Iki Ini dunia Sawang Sinawa Kadang Sing Nupak Mercy Berbes Mili Sing Nupak Becak Isol Lincak Lincak Sing Turu Hotel Tengel Tengel Sing Turu Sampai Tengel Sampai Makan Gerai So Mendih Mendih Ini Dunia Makanya Kalau Di dunia Orang Miskin Wan Ngece Wang Sugih Aloh Orang Mesti Dati Wang Sugih Lu Enak Timbang Wang Larat Emang Ia Orang Mesti Turu No Spring Bet Lu Nek Mat Timbang Turu No Pring Kriat Kadang Turu No Spring Bet Mentul 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 Harganya 500 Juta Tapi Ngipin Di Huber Huber Kendru Turu No Pring Kriat Galer Geger Ketantol Paku Tapi Ngipin Melebur Restoran Mangan Menu Lengkap Ngomben Es Degan Seruput Ngelilir Iler Tapi Kan Nikmat Turun Ayo Loh Wang Melarat Wani Ngece Wang Suge Di Dunia Ini Orang Mesti Makan Di Restoran Mewah Lebih Nikmat Daripada Di Tengah Sawah Mangan Tengah Sawah Ramike Rutang Wang Desa Wang Tani Tani Mangan Tengah Sawah Lawa Cuma Sambel Tuk Is Teng Teng Turah Sambel Tambah Segone Turah Segone Tambah Sambel Masya Allah Lawa Yang Tengah Ciduk Keline Campur Uget Uget Dikam Pleng Lora Kroso Leng Is Dati Rektor Makan Makan Di Restoran Mewah Dengan Menu Lengkap Minuman Lengkap Baru Dapat Dua Sendok Kesel Karena Dia Dengar Dari Belakang Ada Orang Dem Suara 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 Persis Dihutangi Mending Mending Duit Tabungan Hediah Umrah Mudah Ngini Ngini Gitu Kadang Seng Kena musibah Malah Bunga Ono Tonggoku Kena musibah Banjir Bunga Untuk Bantuan Sembako Untuk Mui Disoting Wartawan Mlebuti Fidah Damping Guyu Ini Dunia Dunia Tapi Kalau Di akhirat Pasti Surga Pasti nikmat Pasti Bahagia Neraka Pasti Hina Pasti Sengsara Makanya Masuk neraka Gak Mungkin Berani Menghina Yang Disurga Melebu Neraka Gak Kira Wani Ngece Sing Nang Suarga Alah Hurung Mesti Suarga Lu Enak Timbang Non Neraka Panas Rapopo Kawitane Panas Suwe Suwe Biasa Lepas Adaptasi Neraka Adaptasi Udah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepuk tangan Tepuk tangan Sekali lagi Buat beliau Kehaji Anwar Zahid Dihadurkan Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Semakin Mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wassalam Allahumma Amin Ya Rabbul Alamin Sebelum Dilanjutkan Aku tak nyoba Kepada Anwar Zahid Benak Tadi Habibidin Gantian Aku Nengkono Benak Itu Eloyakeh Mane Gini Gini Gue Seng Mukoddimah Gue Seng Nyopo Rektor Gue Seng Nyopo Hadirin Gap Isorak Gue Raisa Tau Wes Kepada Gana Wela Gimana Wes Jatai Habibidin Sallallahu Alamin Nabi Muhammad Sekali lagi Mudah-mudahan Beliau Selalu Diberikan istiqomah Diberikan kesehatan Untuk terus bisa Mengajak kita semua Terutama Para pemuda Dan pemudi Untuk semakin sadar Untuk semakin Tahu diri Kita hidup di dunia Bahwa kita hidup di dunia Hanya sementara Kematian itu pasti Persiapkanlah Modal kita Untuk Bertemu dengan Yang namanya Kematian Semoga Dengan Banyaknya kita Banyak solawat Terutama Para Zahirmania Yang Alhamdulillah Setiap malam Mengikuti saya Dimanapun Di Umum Di khususnya Di setiap Kabupaten dan kota Yang ada di Jawa Tengah ini Makanya Saya tadi bilang Sama Kianwar Zahid Niku Masya Allah Yang bawa banner-banner Zahirmania kendal Zahirmania kudus Zahirmania semarang Niku tempun Tipu-tipawan Ada banner itu Walaupun Wong asli Worang murah Ngerti aku Saya penting Aku Husnudun Yang woki Wong semarang Wong kudus Wong kendal Kemudian sedikit Sebelum saya melanjutkan Sedikit aja Tadi Pak Rektor Menginginkan Dan beliau Menginginkan Apa namanya Acara ini Uni Sula Bersulawat Semoga bisa berjalan Setiap tahun Setiap tahun Bisa dilaksanakan Uni Sula Bersulawat Dan kita berharap Mudah-mudahan Di tahun-tahun yang akan datang Jauh lebih sukses Dan lebih Berkah lagi Amin InsyaAllah Kenapa Kalau ada orang bertanya Pip Apa gunanya Orang baca Sula Bersulawat Model begini Dan apa Dalilnya Nopo Apakah ada Saya sering bikin Status di dalam Instagram saya Dan di dalam Status Whatsapp saya Bahwa Mencintai Nabi itu Gak butuh Dalil yang suheh Tapi mencintai Nabi itu Membutuhkan Hati yang suheh Hatinya harus Ditetapkan bahwa Kita semua Yang butuh Nabi Muhammad Kita yang butuh Solawat Nabi Gak butuh Dibacakan Solawat Gak butuh Kenapa Karena seluruh dunia manusia pun Tidak ada yang baca Solawat pada Nabi Tidak akan mengurangi Hebatnya Nabi Muhammad Saudara Kenapa Kenapa Yang scor Will Yang seluruh dunia Dan melekat setiap saat Setiap waktu Setiap detik Selalu bersulawat Tidak adanya Nabi Muhammad Soalan aron justru dengan adanya model begini ini menunjukkan bahawa kita mengikuti perintah Allah SWT apa yang diperintahkan oleh Allah dalam hadis kudsi katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu kalau memang mereka benar-benar mencintai aku Allah SWT maka ikutilah Nabi Muhammad SAW kalau kita sudah ikut Nabi Muhammad ganjarannya apa? maka kamu akan dicintai oleh Allah dan kamu dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah SWT ditambah lagi ada hadisnya Nabi hadisnya Nabi mengatakan tidak akan bisa dikatakan mencapai level sempurna keimanan seseorang kepada Allah sebelum orang itu mencintai diriku Nabi Muhammad melebihi cintanya terhadap dirinya terhadap anaknya terhadap orang tuanya dan terhadap manusia semua yang ada di muka bumi jadi kalau kita semua ingin dicintai Allah ikuti Nabi Muhammad ikuti Nabi Muhammad caranya bagaimana? cintai Nabi mu melebihi cintamu terhadap anakmu, orang tuamu, dirimu, hartamu apapun yang ada di dunia maka kau pasti akan dicintai oleh Allah SWT jadi ini uni sulla bersolawat dalam rangka menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad uni sulla bersolawat dalam rangka kita mengikuti perintah Allah SWT maka uni sulla bersolawat dalam rangka apa? dalam rangka supaya kita semakin berada di dalam hatinya Nabi Muhammad SAW umat ini jenengan kali kulostu ya kalau kita semakin sering baca salawat pada Nabi maka namamu akan berada di dalam hatinya Nabi kalau namamu berada di dalam hatinya Nabi ketahuilah bahwa hatinya Nabi tempat Allah memandang rahmatnya salamu ala Nabi Muhammad no pomaleh amalan umat Nabi Muhammad yang pasti diterima tidak tertolak oleh Allah adalah membaca salawat pada Nabi Muhammad amaluna bainal qabuli warudziha illa salah ala Nabi Muhammad amal ibadah kita yang lain bisa diterima bisa ditolak oleh Allah terkecuali membaca salawat pada Nabi Muhammad dengan ikhlas, botan ikhlas ngerti, orang ngerti artinya yang penting gembar-gembur mojo salawat dicintai oleh Allah tusuknya diampuni hajatnya dikabulkan dan maka nih saya dari tadi ngajak semua baca salawat itu bukan apa saya yang bati jenengan sanes kanceng Nabi saya yang bati kita yang baca salawat salamu alik zainal anbiya salamu alik atkul atkiyya baca gitu tuh walaupun jenengan gak ngerti artinya Nabi mesem Nabi tersenyum Nabi bahagia Nabi bangga kalau Nabi tersenyum Nabi bahagia turun rahmatnya Allah ke muka bumi kalau Nabi Muhammad senang Nabi Muhammad bahagia balak yang turun diatas ke dunia akan disingkirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau umat ini jauh dari Nabi nya umat ini jauh dari Nabi Muhammad maka beliau Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Nihaya selalu mengatakan apa obat ruwet-ruwetnya yang ada di dunia saat ini berupa umat sekarang pada menebar khuak menebar fitnah menebar kebencian di media sosial obatnya apa dekatkan selalu umat ini dengan Nabinya selalu ala Nabi Muhammad karena kalau orang dekat sama Nabi rahmat Allah turun balak disingkirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala inilah manfaatnya kita mengadakan salawat khususan kuni sulah bersulawat berkat salawat malam hari ini akan bisa dirasakan akhirnya sampai bertahun-tahun kemudian seluruh mahasiswa dan mahasiswa yang menimba ilmu ditubat ini insyaAllah dijadikan anak-anak yang beriman pada Allah mencintai Nabi Muhammad mencintai sunnah Nabi dan berbakti kepada kedua orang tuanya dan bisa membangun negaranya semakin lebih baik Allahumma amin ya rabbal alami dilanjut satu khusidah nanti kita mahlul qiyam lalu kita tutup dengan doa bersama-sama seperti biasa lagu wajibnya Zahir Mania judulnya Adi Nulana ini urung Adi Nulana terengsah soalnya ini judengan sagat nah saya mau duet sama Kianwar Zahir Adi Nulana Allahumma Allahumma bukan hanya di dunia tapi insyaAllah di akhirat kita kumpul lagi insyaAllah Allahumma amin ya rabbal alami amin gue sarang-sarangkan di gue gue sidah duet beti kualat gue gampang bayarannya bagi loro gampang ini dalam rangka lembur bareng-bareng lagi ayo ayo